Intro Belum lama ini viral seorang pemuda menikahi dua wanita sekaligus Pemuda bernama Rahmadi asal Lampung Utara itu menggegirkan publik Ia menikahi dua orang sekaligus yakni bernama Dela Novitalinga dan Sri Yana Kedua wanita itu rupanya masih memiliki hubungan keluarga sebagai sapopo Pernikahan yang telah direstui kedua keluarga tersebut digelar secara sederhana Di Desa Lembang Agung, Lampung Utara pada Kamis Pada video dan foto yang viral di media sosial tersebut Terdapat satu gambar yang memperlihatkan nama para pengantin dan lokasi pernikahan Pengantin pria tersebut terlihat mengenakan jas hitam yang dibalut dengan kain tapis ciri khas Lampung Saat itu, keluarga para mempelai terlihat sedang melangsungkan prosesi adat Sementara, kedua pengantin wanita terlihat nampak duduk berdampingan Menunggu pengantin pria selesai menjalani prosesi adat Tanpa tersenyum, dua wanita itu lalu bersalaman dan cium pipis sambil disoraki para hadiri Yang ada di lokasi tersebut Namun di tengah kebahagiaan pria menikahi dua wanita sekaligus ini Ternyata ada cerita terselubung di baliknya Menilik akun Instagram at rumpian terskors gosip Muncul seorang pria diduga tetangga pengantin membeberkan klarifikasi Terkait pernikahan kontroversial tersebut Pria tersebut mengungkapkan bahwa kedua wanita sepupuan tersebut Tak ingin melanjutkan sekolahnya lagi karena lebih memilih untuk bekerja Ia kemudian mengungkapkan fakta bahwa pria tersebut Semula berpacaran dengan Dela Novitalingga berjilbab putih Namun saat itu kekasihnya merantau ke Jawa Pria tersebut menyusul dan meminta kepada keluarga Sri Yana Pacar keduanya berdalih ingin merantau juga Pria ini pacaran sama cewek berjilbab putih Tapi dia duluan merantau ke Jawa Begitupun dengan jilbab pink yang cowok izin ke keluarganya Untuk merantau juga ke Jawa ungkapnya pria tersebut Setelah merantau usut punya usut Pria tersebut tinggal hidup bersama kekasihnya yang berhijab pink Sehingga Rahmadi meminta Dela Novitalingga Untuk tidak menghubunginya terlebih dahulu Dan mengaku handphonenya rusak Selama Rahmadi pulang ke kampung Halamannya membawa Sri Yana untuk lamaran Melihat hal tersebut rekan-rekan dari Dela Novitalingga pun bingung Pasalnya yang mereka tahu jika Rahmadi hanya berpacaran dengan Dela si jilbab putih Dela pun akhirnya pulang dan mengaku tengah mengandung anak Rahmadi di depan orang tua si pria Dia gak terima Dia pulang juga lah ke kampung Dia ngomong lah kalau dia sudah hamil Yang cowok ini katanya gak terima Dia bukan hamil karena saya ujarnya Namun Rahmadi mengaku Bahwa bukan dirinya lah yang menghamili kekasihnya Sehingga sempat terjadi keributan Diketahui Dela Novitalingga sudah mengandung 5 bulan Jadi keluarga yang berjilbab pink ini tidak terima Belum juga angkat Masih lamaran Tiba-tiba udah dimadu istilahnya Diambillah keluarga jilbab pink Dan sampai mau perang sih katanya ujarnya Seminggu kemudian Cewek jilbab pink itu diambil pulang sama keluarganya Jilbab pink ini mengaku sudah hamil 3 bulan Gak tahu kelanjutannya Apa tiba-tiba udah nikah aja Ungkapnya lagi Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax